Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibn Atta'il Asaqandari mengajarkan kepada kita di dalam hikmah yang ke-85. Beliau mengajarkan kepada kita tentang hakikat ilmu yang sesungguhnya. Hakikat ilmu yang banyak viral di masyarakat, ilmu yang keluar dari nalar pikiran manusia, ilmu yang keluar dari nalar logika manusia, apakah ilmu itu melipat bumi, apakah ilmu mungkin bisa terbang, apakah ilmu mungkin diterbang. Tidak masuk, tetapi Imam Al-Ibn Atta'il Asaqandari mengajarkan kepada kita, ilmu yang sesungguhnya, ilmu melipat bumi adalah ilmu yang kamu telah memangkas jarak duniamu, sehingga kamu semakin dekat kepada akhirat, melebihi daripada kedekatan jasadmu sendiri dengan dirimu. Itulah ilmu melipat bumi yang sesungguhnya. Kita jangan tergiur dengan orang-orang yang punya kesaktian macam-macam, karena kesaktian yang sesungguhnya adalah muaranya dari Allah SWT. Kita ini mudah kakum dengan hal-hal yang mistik seperti itu, hal-hal yang unik seperti itu. Megang daun jadi duit, ini paling senang kita. Megang pasir jadi emas paling senang, tetapi Al-Imam Ibn Atta'il Asaqandari mengajarkan ilmu kesaktian bukan itu. Ilmu kesaktian itu adalah ilmu yang jika engkau bisa memangkas jarak dengan dunia, kamu pangkas jarak dengan dunia, sehingga dirimu semakin dekat kepada akhirat, itulah ilmu yang sesungguhnya. Kalau ternyata ilmu yang kita miliki malah menjadikan diri kita tergila-gila dengan dunia, maka kita ahli dunia. Orang-orang soleh memang ada dimuliakan oleh Allah seperti itu, sehingga kita banyak mendengar cerita. Sekhona Khalil Bangkalan, siapa enggak kenal beliau, beliau termasuk seorang wali, waliullah. Allah, sehingga dikatakan beliau sering kadang subuh di Mekah, nanti maghrib sudah ada di masjidnya. Cerita-cerita seperti itu mungkin sekali benar, nyata, kalau memang itu Sehona Khalil Bangkalan. Orang yang tidak diragukan kesolehannya. Tetapi kalau orang buyut, ya orang buyut berarti abah sef, bukan jenengan. Orang buyut abah sef yang banyak dosa, makan lauknya masih lebih dari tiga, ngomong, eh tadi subuh saya sholat di Mekah, sekarang asar saya sudah di buyut. Orang muntah dengar. Enggak masuk logika, enggak masuk akal, kenapa? Orang masih doyan lauk-pauk lebih dari satu. Tapi kalau Sehona Khalil Bangkalan, Imam Ibn Atul Asan dari sendiri, beliau. Orang yang kalau makan, Masya Allah, enggak berlebih-lebihan. Marah lebih banyak lapar. Ya mungkin sekali benar. Tetapi kehebatan dari Imam Ibn Atul Asan dari beliau dikasih karomah oleh Allah, tetapi beliau mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, ilmu yang luar biasa itu adalah ilmu kalau kamu bisa manggas jarak dunia, semakin dekat kepada Allah, itulah ilmu yang benar itu. Makanya mulailah dikit demi sedikit kita pangkas. Masafah dunia kita ini, kita pangkas jarak dunia kita ini. Makanya 24 jam ini Bapak Ibu sudah kita pangkas berapa kita? 24 jam ini. Biasanya Masya Allah Bapak Ibu bangun tidur, sampai jam 4 sore, masafah dunia, masafah urusan kita kerja. Kerja berangkat jam 7, pulang jam 4. Nah ini, mungkin ini masih belum bisa dipangkas. Setelah itu bagaimana setelah itu? Jam 4 ngapain itu? Oh ternyata jam 4 dipakai ngerumpi. Nonton sinetron, nonton ini, nonton itu, sampai maghrib. Nah coba, bisa enggak itu dipangkas itu? Waktu tersebut itu. Antara asar sampai maghrib dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca yasin, baca wakiah, ngajar majlis seperti ini. Sehingga apa? Kebiasaan yang tadinya jam 4 sampai jam maghrib, biasanya dipakai nonton-nonton hal-hal yang enggak perlu, akhirnya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita sudah memangkas jarak dunia kita untuk semakin dekat kepada akhirat. Inilah kekasih Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu, para kekasih Allah SWT, karena dirinya begitu dekat dengan akhirat, begitu dekat dengan surga, begitu dekat dengan Allah SWT, maka kehidupannya dimanapun, beliau merasa diperhatikan oleh Allah. Di saat beliau dapat tender, beliau mikir, ini tender ini halal atau enggak. Di saat beliau dapat pesanan, yang begitu banyak, mungkin untungnya bisa miliaran, tapi dia mikir, nanti dulu memang ini untung miliaran, tapi syariat Nabi ada enggak di situ? Halal enggak? Jangan-jangan subhat, jangan-jangan haram. Kapan ada orang punya kepekaan seperti itu? Kemana-mana selalu dicari yang halal, kemana-mana selalu dicari Allahnya, kemana-mana selalu dicari Rasulullahnya. Kapan orang bisa seperti itu? Orang bisa seperti itu, kalau sudah manggas jarak dirinya dengan dunia, dipangkas sebanyak-banyaknya, maka dia akan menjadi orang yang peka. Kapan ada orang Bapak Ibu, di saat di depan matanya ada aura terbuka? Mungkin ada, Masya Allah di depan mata kita ada perempuan, Bapak Ibu pakai baju kurang kain, siapa di antara kita di saat melihat itu, enggak sengaja Bapak Ibu tiba-tiba memecamkan mata? Atau membuang, membuang, tidak menonton dia? Atau sebaliknya, ditonton, dipelototin. Orang-orang yang telah memangkas jarak dunianya, semakin dekat kepada Allah, kalau melihat tontonan-tontonan seperti itu, merem. bahkan membuangmu muka, otomatis menjadi spontanitas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saking dekatnya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, orang tua kami.